Halo rekan-rekan, petani. Saat ini kita sedang berada di lahan yang baru saja kita proses pengolahan ya. Kita sudah lakukan proses pemupukan dasar yaitu berupa kotoran hewan dan pupuk kimia. Setelah itu kita ada pemberian asam humat dan dolomit juga. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan mulsa. Nah, biasanya mulsa yang saya pakai ini adalah mulsa dari produknya DGW. Bisa dilihat ini adalah mulsa DGW hitam perak premium. Nah, jadi untuk mulsa DGW ini memiliki beberapa keunggulan ya. Kenapa, alasan saya kenapa mau pakai mulsa DGW. Yang pertama, si warnanya ini, ini warna perak terang ya. Terus yang kedua, ini tingkat elastisitasnya itu tinggi. Kita akan praktik, tarik ya. Nah, tuh. Jadi posisi mulsa ini, plastik mulsa ini itu sangat elastis ya. Jadi tidak mudah robek seperti produk yang lain. Nah, selain itu, untuk kualitasnya ini, plastik mulsa seperti pengalaman saya yang sudah di lapangan, plastik mulsa DGW ini bisa tahan 1-2 tahun. Bahkan kalau di sini itu 2 tahun lebih dengan catatan, kita jangan terlalu tarik saat, jangan terlalu kencang saat menariknya, gitu. Untuk mulsa DGW ini sendiri, terdapat 3 warna ya, 3 jenis varian. Yang pertama itu ada warna oren. Untuk warna oren sendiri, itu untuk ketebalannya di 27,5 mikron. Untuk warna biru, yaitu di 30 mikron. Dan yang warna ini hijau, ini di 35 mikron. Jadi ini sangat tebal ya. Jadi ini pasti lebih dari 2 tahun usia pemakaiannya. Tidak mudah robek. Untuk jenis beratnya juga, mulsa DGW ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada yang 8 kilo. Yang kedua ada yang 10 kilo. Dan ada yang 17 kilo. Nah, khusus buat para petani yang membeli mulsa varian 10 kilo, itu akan mendapatkan bundling hadiah, yaitu berupa topi DGW. Dan untuk yang 17 kilo, itu mendapatkan hadiah berupa kaos dari DGW. Kurang lebih seperti itu, review produk DGW mulsa ya. Untuk plastik mulsa dari DGW. Selanjutnya nanti kita akan lakukan proses pemasangan bersama rekan-rekan yang kerja di Tetani dan yang PKL di Tetani. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.